Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya akan mengajar kepada teman-teman bagaimana cara untuk membuat foto kita itu menjadi keren untuk kita jadikan status di WhatsApp kita upload di YouTube pokoknya untuk foto kita itu jadi keren sekali seperti contoh saya ini ini keren kayak gini Oke langsung aja akan saya itu juga pada teman-teman langkah pertama yang harus harus kita lakukan yaitu kita harus mendownload sebuah aplikasi yang bernama pixelab ini Ayo kita bisa download di playstore ini termasuk playstore kita tulis pixelab Hai nih ini puas HP saya sudah ada aplikasi ini jadinya disini tulisannya buka nanti kalau teman-teman belum ada nanti tulisannya itu install nanti teman-teman tinggal menginstallnya nanti setelah di install nanti akan muncul seperti ini di halaman HP anda akan muncul seperti ini P ini ini kita pencet kita masuk Oke kita mulai teman-teman ya oke langkah pertama kita akan disuki seperti ini teman-teman nah ini disini kita bisa memilih kita belakangnya itu mau kita kali pakai seperti ini apa seperti ini apa seperti ini tapi saya pakai yang putih ini Hai setelah itu kita akan memencet gambar tambah di pojok kiri kita pilih from gallery ini berguna untuk mengambil foto kita Hai nah kita akan edit foto ini Hai setelah muncul foto kita di sini kita pencet gambar centang di sini Hai Nah setelah itu kita paskan foto kita itu kita paskan di sini jadi kita harus tarik ini Hai cium-cium Hai Hai kurang besar Hai kurang sebagi hari lagi Hai nah Hai nah setelah kita pas kita tinggal memikirkan tulisannya kita pencet lagi tanda tambah di pojok kiri atas cium kita ketik teks kita pencet itu nah sekarang kita tulis cara mengedit Hai foto Hai kalau biar enggak panjang kita taruh bawahnya Hai agar menjadi keren keren saya itu kita pencet oke cium nah disini akan muncul tulisan kita Hai masak muncul di sini kita akan mencet tulisan ini di sini tapas kan biar kelihatan keren Hai setelah muncul itu kita pencet asini gambar huruf a di sini cium hai 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 setelah itu kita akan mengasih warna dua jahat biar kelihatan Hai merah Hai hidup nah setelah itu kita pencet centang di sini ceng nah ini kan tulisannya itu satu baris lurus depan kita lebih biar lebih kerennya kita akan menempatkan di tengah-tengah hai 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 ini kita pilih yang ini Hai nih ada tiga pilihan usahnya itu lurus dari depan atau tengah atau belakang kita pilih tengah kita senang lagi tes Hai setelah itu ini tulisannya masih biasa kita akan buat tulisan itu menjadi luar biasa kita tebalkan dulu ini steel B ini kan ini lambang B besar ini kita biar mereka itu tulisannya itu tebel cium sini tes di sini ada tiga pilihan kita milih nih gambar tulisan miring juga bisa tes ada garisnya bahwa juga bisa tes kita pilih yang ini aja Hai kita batalkan tapi yang besar kita cintang lagi nah setelah itu tulisannya ini motifnya masih biasa tulisan tersebut kita ini pencet ini front font apa ini nah disini kita disukui berbagai macam tulisan yang bentuknya bermacam-macam Hai seperti ini tes kita langsung bisa melihat atasnya itu tulisannya berubah jadi kita tulisannya itu mana yang bagus kita tinggal pilih ini bisa ini bisa hai 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 ini bisa semua ini Hai aja saya milih ini ya Oke desh nah tulisannya sekarang sudah ganti ini hai 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 serang ke seis ya ability Hai saat itu juu hai 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 di tabaskan dulu nah setelah pas disini ada pilihan lagi ini teman-teman ini untuk memperjelas tulisan ini stroke yang bulat itu ini di kode dulu yang mau kita ubah kita pilih dulu habis itu kita pilih ini untuk memperjelasan tulisannya akan lebih jelas ini untuk memberi warna kita tetap di A ini gambar color warna kita mencet tulisannya kita mencet color disini kita mau milih tulisan itu warnanya apa disini kalau menurut saya warna yang pas ini warna belakang yang hitam kita ambil putih oke sekarang setelah jadi setelah jadi kita pencet ini disini ada tulisan dan dua biasanya saya memilih yang bawah ini save image save to gallery chase setelah itu kita keluar kita keluar dan foto kita itu sudah tersimpan di galeri album ini disini ada ini pixel lab tulisan kita saya sudah jadi kita tinggal mengupload video ini ini bisa langsung kita upload di db kita oke tuh kan kita hapus aja nanti kalau tidak ada orang kita hapus oke teman-teman terima kasih semoga saja ini bisa menjadi hiburan dulu teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh